Seorang pendukung Anis Baswedan, menyampaikan surat terbuka kepada Anis. Sengaja kali ini kami tampilkan surat terbuka yang isinya sangat menarik tersebut dengan harapan bisa menjangkau ke kalayak yang lebih luas. Silahkan disimak. Yang terhormat Pak Anis Baswedan dan Pak Tom Lembong yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menolak untuk menjadi salah satu cagup Jawa Barat, karena menurut saya, itu merupakan pilihan yang tidak bijak, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Namun saya tidak akan membahas ke belakang tapi ingin ikut memberikan saran bagaimana kita melangkah ke depan. Langsung saja, setelah tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi di Jakarta, bukan berarti Bapak, kehilangan panggung, karena Bapak bisa saja menciptakan panggung itu sendiri untuk menuju 2029, bahkan akan lebih leluasa, karena Bapak bisa kemana saja tanpa halangan apapun. Bagaimana cara menciptakan panggung itu? Caranya adalah dengan membuat partai baru atau akuisisi partai kecil yang ideologinya bisa disesuaikan dengan yang Anda harapkan. Kalau melihat arah angin sekarang, orang sudah muak dengan partai-partai sekarang dan membutuhkan partai baru dengan ideologi baru dan tokoh besar yang menaunginya, yaitu Anda Pak Anis. Kalau kita menilik sejarah bagaimana partai bisa menjadi besar karena lekat dengan tokohnya, kita bisa lihat bagaimana Golkar menjadi besar karena Pak Harto karena perubahan di 1965, lalu bagaimana PDIP lahir dengan tokohnya Megawati di 1999, lalu muncul Demokrat dengan SBE di tahun 2004. Dan ini adalah momentum Pak Anis untuk membuat partai seperti layaknya mereka, mengingat situasi yang terjadi sekarang mirip dengan tahun-tahun tersebut. Paling enak memang membentuk partai baru, karena kita bisa membangun segalanya dari awal, namun membangun dari awal memang juga ada konsekuensinya. Apabila mungkin itu terlampau berat, bisa saja untuk akuisisi partai kecil yang mungkin bersedia untuk mengubah dan menampung ideologi Bapak, saya yakin Bapak akan sukses seperti Suharto, Megawati dan SBE. Bagaimana dengan dana? Jangan khawatir itu, Bapak bisa melakukan crowdfunding secara terbuka dengan laporan pertanggungjawaban yang terbuka seperti yang Anda gagaskan, dan Anda akan jadi pelopor, partai terbuka, jika sukses dengan cara ini, sehingga secara tidak langsung membuktikan bahwa Anda tidak sekedar omon-omon. Mungkin itu dulu perembul dari saya, dan saya siap untuk diajak diskusi lebih dalam terkait rencana ini demi terjadinya perubahan untuk perbaikan. Semoga tulisan saya ini bisa sampai pada Bapak dan juga dibaca oleh tim Bapak. Salam hormat dari pendukung Anda. Pusodo Yoga